Selamat sore, saya berada di posisi ATM, BTN, Trashmart. Saya, Profesor Dr. Vinci Waro, kembali datang mengunjungi Anda untuk menginformasikan sesuatu yang sangat-sangat sederhana. Nah, yaitu bagaimana kita mencegah supaya kita tidak terkena imbas infeksi virus, sakit tenggorokan, dan akan berakibatkan kalau daya tahan tubuh kita tidak kuat, sakit paru, dan yang kalau itu buhan pneumonia, malah-malah. Nah, ini suatu ungkapan dari temuan seorang dokter senior, yang dibawakan dalam Youtube, dan saya benarkan itu. Namanya Enugroho, maaf saya enggak tahu beliau di mana, beliau juga tidak mau menyebut identitasnya. Tapi beliau menyarankan sesuatu yang sangat sederhana, untuk menjaga daya tahan tubuh, dan jaga jangan sampai terjadi infeksi pada saluran pernafasan, yang berlangsung lanjut ke paru-paru, dan berakibatkan fatal. Nah, memang, salah seorang dokter terkenal di Wuhan, saya tidak tahu lupa nomanya, beliau mengatakan jangan pandang enteng pakai masker. Dan memang kelihatannya, masker ini sederhana sekali. Tapi masker ini akan melindungi saluran pernafasan Anda, untuk tetap hangat, itu yang prinsipnya. Bukan gayanya, bukan maskernya. Dan dalam beberapa kajian, itu minimal 2 jam. Jadi Anda tidak perlu pakai barang-barang hangat lain. Dan memang saya teringat, pada waktu saya sering berada di negara dingin, terutama di Eropa Barat, kalau mulai musim dingin, minta ampun. Itu dingin yang paling terlalu mesti jaga, itu di tenggorokan, pernafasan, dan telinga. Tapi ini cukup, kalau kita di tropis, cukup dengan pakai masker. Dan masker itu bukan gaya, bukan takut apa. Menjaga agar tetap daerah pernafasan Anda, terutama tenggorokan, itu hangat. Itu prinsipnya. Nah, ini yang paling ditakuti oleh virus. Paling ditakuti terutama oleh coronavirus. Oleh karena itu, dianjurkan, minum, kumur-kumur air garam hangat. Tapi di sini, masker ini penting. Sederhana, keusahaan repot-repot, bukan gaya, tapi minimal 2 jam. Jadi, kalau Anda melihat orang pakai masker, dulu, saya itu tenang enteng. Bahkan, maaf saja, anak saya, yang banyak membaca, dia bilang, Papa, pakai masker kok. Tadinya saya pandang enteng. Tapi ternyata, dari kajian-kajian yang saya baca, dari banyak publikasi-publikasi ilmiah yang akhir-akhir ini, dibawakan untuk menghadapi coronavirus, masker itu sangat efektif. Dan kedua, jaga tetap menggorokan, supaya dia hangat. Jadi, kalau itu orang bad dingin, pakai shawl. Nah, saya punya pengalaman-pengalaman di daerah dingin, di Copenhagen, di Belanda. Kalau dia mulai musim dingin, itu angin dapat aku. Tapi dengan adanya shawl, dan masker yang saya pakai, dari shawl-nya saja, tetap hangat. Dan syukur, Alhamdulillah, selama saya berada di negara dingin, saya tidak pernah sakit. Nah, ini satu temuan yang sangat bagus. Dokter Nugroho mengatakan, ya, dia menginformasikan pada masyarakat, karena ini temuannya, dia seorang pasien tetap pilek. Tapi sejak dia pakai-pakai masker, hampir tidak pernah pilek.